wah tuh ini Arianto segala macam tuh lagunya angin november, angin yang bertiup di bulan november wah menunjukkan umurku banget deh ini siapa-siapa aja deh? nah ini ini, aku baru saja dapet nih, menarik ini baru ya ada yang baru lagi? iya nih, baru saja dapet ini ini kakek nenek aja kakek jaya suprana kakek neneknya jaya suprana? iya kenapa Dany ambil? ya karena kakek neneknya jaya suprana ini pendiri jamu jago oh jaya suprana iya iya gitu aku kirim dulu ke dia pendiri jamu jago iya udah kasih tau pak jaya udah aku kirim ini bener kakeknya apa pak jaya suprana nih bener ini kakek saya pendiri jamu jago jadi ini mahal ya mas apa komentarnya ini? masanya dapet aja katanya iya dulu satu tetangga ku dan Semarang kan? enggak enggak enggak, dia tinggal di apartemen sahib oh iya satu towan ini orang Semarang kalo ini? iya orang Semarang kan dulu jamu jago jamu jago dulu kan salah satu pabrik jamu paling top lah sayangnya air mancur yang kemudian sekarang kan Sido muncul lewat gitu iya waduh yuk yang mana lagi dan? buh ini putus siapa aja? kalo ini HB ya? ini HB ya ini HB ya ini HB ini PB ini HB berapa? ini HB ini HB ini HB HB 8 terus HB 8 ini ini Paku Bono 10 oke masih ganteng mudahnya nih ganteng kan? itu yang kaya banget katanya iya tapi tuanya gendut nih ini? ini sama nih sama kenapa Dany memasang ini disini? hah? mungkin ini kali ya merindukan monarki kali ya hah? merindukan monarki jadi jadi supaya kita jangan salah apa kita memahami sejarah Indonesia itu harus dari sini karena sebelum ada NKRI mereka lah penguasa iya terutama HB 9 ya yang menyumbangkan demikian banyak luar biasa untuk Indonesia ternyata ternyata ada sejarah yang mesti diulas aku mau ketemu Bang Revli nanti soal itu Bang Revli? iya kok jadi gini Bang sejarah kalau dia kenal di Tata Negara kenapa harus ke dia? enggak ada hubungannya karena bagaimana cara membaca konstitusi oh gitu jadi ternyata ada konstitusi yang kita belum paham benar karena ada kalimat yang sering kita denger tapi kita gak tau paham maksudnya apa? emm bisa ke ada pun hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kekuasaan akan dilakukan secara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya jadi ada sesuatu yang harusnya diatur iya yang belum diatur apa itu? pemilihan kekuasaan itu jadi rupanya rupanya ada perjanjian antara Soekarno dan HB 9 soal itu oh gitu kamu yakin Revli cukup paham kesitu? ya kita tanya sama beliau kan dianya kan bisa 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 tanya ke konstitusi ke Pak Jimli gitu ya atau ya sama aja sih bisa juga bisa juga makanya tanya ke semua orang lah tanya ke semua orang oke tanya ke semua orang apa coba semua dikumpul yang medanin udah patung kalau ini ya kalau ini juga HB semua nih HB semua? kamu tuh dianggap pemuja HB kalau gitu ya? nggak HB-PB lah semuanya lah HB-PB? mangkun negaran juga cuma jarang mangkun negaran yang beredar oke lebih sering lebih sering PB ini HB-HB 8? HB 7? ini yang tadi yang tadi lah ini oh 7 ya tadi 7 berarti ya tadi yang 7 ada Pak Harto ya ini siapa? nah itu aku nggak tahu itu mungkin juga kayaknya HB kayaknya tapi dong lagi gendut ya pokoknya kalau udah ada foto kalau udah ada foto minimal dia resident minimal minimal? minimal dia resident minimal di Bupati itu nggak mungkin diputuhnya minimal Bupati aku juga waktu kecil dada foto dan Bapak nggak punya tuh style dulu hehehe ini apa aja? ini mungkin yang paling mahal yang ini ukurannya besar ini siapa? nggak tahu pokoknya orang Tionghoa aja kamu dapat dari siapa sih? ya dapat dari mana-mana mas orang nganterin juga akhirnya sekarang akhirnya kita tahu kamu gila gitu jadi hari ini Kak saya nggak ngomong politik sama Ahmad Dhani ini kita ngomong tentang koleksi diri gila-gila nah soal foto-foto foto-foto peranakan ya foto-foto Tionghoa kayaknya Fadlizon kalah sama aku soal ini tentang foto-foto orang peranakan foto-foto ya foto-foto orang Tionghoa kenapa Dhani mengumpulkan orang peranakan? karena waktu itu belum ada yang ngumpulin mana ngumpulin? karena itu aja karena Dhani ada peranakan juga nggak ada kalau aku ngumpulin keris kalah Fadlizon ngumpulin rokok kalah tapi kalau ini foto kayaknya aku menang sama dia karena aku sama Bang Faiz pun menang mau Bang Faiz? iya apa kabar Bang Faiz? baik aduh aku kepengen banget jadi ada satu mungkin guru-guru saya lah ya guru Dhani guru-guru kita lah banyak hal itu Bang Faiznya nggak pernah ngeliat orang yang punya pengetahuan yang luar biasa gitu Dhani iya tau banyak banget gitu terus juga ini Malang masih kan beliau ya? masih masih dan dia punya koleksi yang gila-gilaan koleksi barangnya Hitler lah iya kan koleksi foto kalah sama aku kalah kamu jadi udah mengalahkan banyak orang tuh foto original ya jadi kamu tuh di samping rebel tuh kepengen juga selalu menjadi nomor satu gitu Dhani? dalam berbagai hal kalau rebel enggak lah udah nggak rebel sebenarnya dari dulu juga enggak cuma rezimnya aja yang salah hahaha rezimnya aja yang salah tapi kalau selalu kepengen menjadi nomor satu ini terbanyak ini itu enggak kita pengen ini ya kan pengen apa sebenarnya ini kan sebenarnya ini kan ini bagian daripada kita melestarikan ya menurut aku sih penting ini foto-foto jadi menurut berlomba-lomba dalam melestarikan itu sesuatu yang luar biasa top 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 oh ini ini papan-papan reklamu jaman-jaman dulu Dhani? iya kontinental kontinental ini bagian dari sejarah masa lalu kan ini apa? band ya? band band bahasa Belandanya tuh banden oh banden tuh band? bahasa Belanda dan itu ibu Jerman atau Belanda? Jerman Jerman dari Bapak dari Bapak dari Bapak dan dulu pengarah lagu lagunya beda banget sama lagunya yang berjadinya kalau ini tahu? enggak ngerti Gustinurul oh iya ini Gustinurul satu-satunya perempuan yang menolak di Poligami Soekarno ini Mangkun Negaran Mangkun Negaran Sulu iya Sulu cantik banget ya iya saudara mungkin ngabutin mungkin saudara cantik banget ya untuk saat itu ya itu belum di Dandan tuh Dan masih asli semua lagi ya iya ini apa nih? toko mebel ya Asya Allah Dan dikumpulin yang gini-gini itu juga pasti itu ya? papan reklaba toko ya Dan? iya maskapi tapi di atasnya tulisan Cina ya? iya dan itu asli? asli semua autentic lah disini ruang ini nggak ada yang palsu? nggak ada nggak? nggak ada replika? nggak ada kamu kan jago juga mereplika gue denger ya iya termasuk itu itu peranakan juga Tih? nggak itu Jawa itu Jawa? Jawa primitif jadi di tempat ini ada tiga ada tiga jenis barang Eropa nomor satu bukan Eropa kolonial kolonial itu berarti dia desain Eropa dibuat di Indonesia makanya disebut kolonial oke kalau yang Eropa asli ya barang dari Eropa dibawa kesini import oke ada juga kamu? ada contohnya ada oke kalau ini dibuat di Indonesia desain orang Eropa dengan kualiti kontrol orang Eropa oke makanya inilah patung-patung ini makanya ya makanya furniture-furniture yang di bawah tahun 1945 masih ada Belanda itu lebih bagus kualitinya daripada setelah 1945 karena kualiti kontrolnya langsung orang Belanda termasuk ini meja ini? nggak kalau ini baru baru ini baru ini baru tapi catnya tua ini kan satu lembara disini oke ini kursinya baru baru karena enak didudukin kalau baru ini jadi apa nih Dan? galeri atau tempat nerima tamu aja atau tempat kamu seneng-seneng aja menikmati apa koleksi-koleksi ini ini dulu kan aslinya kan ruang putsal gue dengar ya? ya tempat putsal anak-anak terus anak-anak udah gede jarang dibakit terus akhirnya jadi gudang ini sebenarnya gudang dulu gudang? ini sebenarnya gudang ini rumahmu kan sebenarnya? ya ruangan ini sebenarnya gudang aja untuk menyimpan menyimpan dengan rapi aja kita berharap waktu itu rencananya waktu itu mau bikin restoran di Bali dengan semua konten ini gitu sejak kapan Dhani mulai ngumpulin barang-barang? sejak 2012 lah kenapa? suka? iya karena ternyata ternyata nggak banyak yang tahu ternyata pencapaian seni yang paling tinggi itu sebenarnya barang antik barang antik? iya jadi kalau orang belum suka barang antik ya berarti pencapaian seninya belum paling tinggi itu bagian dari apresiasi ya? iya karena hal ya minimal lukisan yang paling mahal yang tua lah iya pasti nggak ada lukisan baru mahal kan gak ada iya dan ini koleksi lukisan juga? enggak baru mulai baru mulai kalah kalau sama Fadlizon gila-gilaan dia punya iya udah dari tahun 1990 udah kaya dan ini paling banyak apa? eh? paling banyak apa yang di koleksi? aku paling banyak foto-foto tua ini foto-foto tua ini foto-foto tua ini yang paling banyak di Fadli nggak terlalu banyak iya kalah dia? kalah dia kalau seperti itu kris kalah kamu? kalah kalau kris kalah rokok rokok kalah sama dia lah koin-koin? kalah sama dia lah iya itu gila banget gua dengar di beberapa tempat dia punya ya? iya oke terus kamu koleksi apa lagi? vinil ya banyak ya? vinil ada di atas oke buku buku nggak banyak lah bawa sama Fadlizon jauh aduh oh Fadli mah gila iya Fahri juga gila aku bonus-bolos ha? iya ini asli dan? ah nggak replika lagi replika iya mungkin 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 di apa di goodyear banden perusahaan band juga itu ini apa baru? itu nggak tahu aku juga dapet ini barusan aku renovasi simple dance mavertu wah ramah hati aku udah makanya bahasa latin ini ini untuk dua arah ini oh iya ini dipasang kayak dimana dulu bekas sekolah katanya dulu sekolah ini digantung biasanya ya iya digantung digantung forte dan smont devoyer devoyer kalau ini emblem-emblem sekolah nih biasanya kayak gini-gini juga foto langkah nih mas asli foto ini ini salah satu penglawannya ini Ahmadiyani dong Ahmadiyani kualitas fotonya bagus dong iya foto beneran ya iya foto beneran kualitasnya bagus nih ini baru dapat kiriman juga iya jadi kamu ada punya pelanggan yang nyetor ke kamu gitu ya iya iya sama lah dan boleh tahu dan ini ditebus berapa nih dan? lupa lu cuma pengen tahu iya lupa lu termahal barang yang kamu tebus berapa dan? ini juga ini juga authentic nih iya dan termahal barang yang kamu tebus berapa? wah kita gak mahal-mahal kalau mahal-mahal kita gak tebus lah paling mahal peran tebus berapa? ini mahal ini meja tulis ini meja tulis berapa nih? ini 75 juta ini 75 juta jati iya tahun berapa? 1800 ini mas 1800? iya 1800 ini meja lura namanya meja lura meja lura ini satu lembar nih jati satu lembar tua tua soalnya ini jadi ini lili suryaan ini pulang muhibah itu gak ada covernya ini apa ini ya? PH pinil ya? piringan hitam nah cuman gak ada gak ada pitan ininya udah rusak mungkin dapet covernya tok dapet covernya tok diiringi mus mustafa PP pimpinan musmu alim hahaha banyak sekali musisi kita nama depannya mus tuh gara-gara ini musmu jono musmulyadi ini otentik asli ya? aku udah scan jums aku udah scan aku cetak 1 meter 10 x 150 buser gak pecah gak ini Bung Karno yang gak tahu gedean sama siapa itu gila ya gila ya Bung Karno ini ini nama siapa ya? wah ini figurat 70an ini ya masih inget gak mas? iya iya figurat keluarga aku dulu juga gitu ini yang terbuat dari bambu ini iya zaman dulu waktu di sekolah kita prakarya bikin ginian dengan jenderal Soeharto masih legend iya Waperdam 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 Wakil Perdana Menteri iya kayaknya ini habis 65 nih ini ya kan dia kan waktu PKI ini kan dia kan Mako Start kan ini ini foto? ini asli nih asli kayaknya cetakan ini ya tapi cetakan zaman itu bukan foto iya cetakan zaman itu ya cetakan zaman itu mungkin buat taruh-taruh di kantor-kantor Angkatan Darat ya Waperdam Pertanam Menteri banyak waktu itu kalau misalnya iya sama Menpangat Menteri Panglima Kantan Darat jadi Menpangat itu mungkin kalau sekarang kasat galia dia gantiin kasat enggak Pangdam 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 waktu itu dia kan Pangkostrat ini yang Pangkostrat pada saat PKI kan Pangkostrat iya ini setelah negosiasi Pak Soekarno dia naik legend masih pangkatnya jadi legend oh iya iya waktu Pangkostrat legend apa majen ya legend ini dulu ada Pak Kadapa overstay atau apa oh yang barang Eropa udah pernah lihat ya bang yang mana kalau barang Eropa udah pernah lihat kan tunjukin aja dong dulu kan belum sempet kita angkat gila rumahnya amat gani gede banget berapa meter ya seribu lebih ya bangunannya mungkin dua ribu ya bangunannya tanah 700 tahun 700 oh ini Eropa semua yang ini yang Eropa 2 ini ini lukisan siapa dan ini itu adiknya Basuki Abdullah siapa ya Sujono Abdullah Sujono Abdullah waduh ini mahal juga nih ini Sujono Abdullah dia banyak sekali melukis pemandangan iya tahun 75 iya iya dulu jadi ada Bak Basuki Abdullah pelukis potret banyak melukis apa pangeran-pangeran iya raja top banget dia potret kalau ini Sujono Abdullah tuh pemandangan nah kalau yang di Fadli iya lumayan kalau yang di Fadli Zon itu kumpul tahun 80an ini kumpul tahun 70an kumpul ketemu gak waktu itu tempat kumpul Dula ini kumpul nih 70an tapi ini kumpulnya kumpul kumpul itu juga kumpulnya pelukis-pelukis pelukis kesaingan Bung Karno iya pelukis istana gila nih ini barang-barang apa juga kamu kumpulin itu habis 10 eh habis 9 habis 9 habis 9 ini wapres pertama ya iya enggak dong eh bener dong wapres pertama wapres kedua wapres pertama kan mengundungkan diri Bu Hatta tahu kenapa mengundungkan diri tahu lah kan aku udah perawancarain apa Bu Mutia eh iya keren terjadi perbedaan pendapat iya sangat luar biasa dua serangkai itu pecah iya gitu ya betul kan iya apa iya meja presiden opal building itu salahnya dipelitur lagi harusnya dipelitur ini meja ini mas sayangnya dipelitur lagi replika opal building presiden amerika enggak tahu ini kalau asli enggak mungkin enggak sih lu mas ini asli mas apa ini asli karena dipelitur lagi bukan bukan asli dari amerika enggak enggak mungkin asli amerika ini kan jati iya iya makanya enggak mungkin ini kan jati ini kan jati kolonial ini kolonial Dhani bisa mainin semua alat musik ya enggak enggak ini bisa juga bisa-bisa aja yang paling itu keyboard piano ini oh ini pelukis Belanda juga mas ini pelukis Belanda juga nih Desence oh Desence iya aku kan pelelang lukisan itu dulu biasa ini Desence 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 iya Desence Desence ini juga ini juga ini siapa ini ini juga kesukaan Soekarno nih namanya sahabat sih kok lupa aku jadinya enggak kenal juga kok ini Dula enggak? bukan bukan Dula enggak begitu lukisannya nah ini agak ala-ala Basuki Abdullah tapi bukannya bukan itu itu ala-ala ala-ala Alagen Saleh juga mas iya ini ala-ala Alagen Saleh juga bukan Dula Alagen Saleh iya Alagen Saleh Alagen Saleh itu sebenarnya kan orang Arab ya iya namanya oriental iya sheikh apa gitu oriental ini bas basnya ini double neck ini siapa? punyaku ini punyaku semua ya? iya itu yang dipakai anda di di klip roman pecisan oke kali ini punyaku semua punyaku semua mana yang paling bersejarah dan atau punya cerita dan ya semuanya sih biasa-biasa aja mas kalau aku sih kalau aku biasa-biasanya amat dani kalau aku kan banyakan kan musisi kan yang dibanggakan kan ini mas apa ya? nah ini apa ya? nah ini apa ya? koleksi tentara-tentara nih oh ini kenang-kenangan jadi ke pasus nah macem-macem yang paling top yang itu tuh yang berlatih emas tuh yang kasih siapa? Pak Parbo? ya danjen danjen ko pasus waktu itu siapa aja? doang munar doang siap eh lupa aku kamu dapat ya? iya kamu tuh jiwong tuh ada militernya juga gitu kan? kakek bukan tentara pas kakek? iya ini semua dari kopasus ya? ada yang kopasus ada yang kopasus juga ya kopasus juga ini kopasus juga ya kopasus juga iya kopasus tuh banyak ya karena kamu tuh yang dibiarkan kalau nggak jiwong sini di kopasus ya ada yang kostrat tuh ini ini pantri ini apa? cavalry ini cavalry itu kan cavalry juga tuh oke kakek gak ada yang dari polisi ya? hahaha polisi lalu pak pak kapolri kasih dong hahaha ah TNI semua TNI seneng banget ya sama militer militernya? enggak apa ya itu kan darah ya karena kayak orang bilang orang bilang sama jadi nggak cocok politik gimana nggak cocok orang bokap gua politik bokap gua anggota DPR bokap gua anggota DPR bokap gua anggota DPR kan hmm kakek ternyata tentara ya hmm anaknya musisi serah jalan serah jalan yang punya bakar seni tuh ibu ya Dane? udah danaknya Semarap anaknya bapakku apa? danaknya Semarap anaknya bapakku apa? danaknya Semarap anaknya bapakku ya kan? iya iya bapakku eh si musisi ini nggak nyala sih coba coba deh danak Semarap dengan dadang tuh beda ibu ya Dane? beda ibu ibu ya Dane Semarap sama bapakku sama bapak kan iya sama bapak berarti bapak berarti eddy abdulmanaf eddy abdulmanaf hmm tadi aku tanggal di grup mas hmm yang punya si Bang Kais dia punya punya poster flyer pemilu 71 bayangin hmm iya jadi bapakmu itu juga disamping musisi politisi juga? bapakku bukan musisi hmm oh dia politisi? dia politisi jadi daerah senimu itu kali dari mana? iya mungkin dari bapak mamaku juga ya bapakku berarti punya darah seni kan? buktinya anaknya dari akhir malam jadi musisi musisi iya kan? lagunya mendayu-dayu gitu tapi top banget jaman itu iya tapi lagumu pertama juga mendayu-dayu lagu kangen itu iya itu kan? itu Malaysia banget itu terima surat untuk jualan kan? kamu gak suka apa gak? gila lagi iya itu sama kayak Amisa Cisabela gitu kan? iya tapi setelah itu dia metamorfosis gila-gilaan lagunya tapi itulah karya dewa pertama ini nampak gue oh edi abrumana bsc artanya artanya perti tahun 2001 pemilu 2001 ya jadi kalo Amat Dari berpolitik itu bapaknya itu memang dulu pernah nyalon terpilih iya di PRD 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 dia proksinya Ali Murtopo oh proksinya Ali Murtopo kapan akhirnya Amat Dari memutuskan jadi musisi kan? wah sebentar kita tungguin anak buahku ini kenapa gak nyala ini bass dan gitar yang di yang pernah dipakai oleh Amat Dhani dan dia lengkapin dengan kamu menang Ami berapa ya Dhani? udah gak kepilih kali ya Dhani? udah katanya dewa tuh band paling banyak anugerah katanya katanya ya kamu dulu produktif banget ya Dhani? he? sekarang kok gak ngejipta lagi sih lagu? berhenti? sekarang ya mau ngapain lagi? itu sugi kan? he? bukan jadi waktu waktu covid itu bikin stres banyak jam ilang ini ya? bukan aku terakhir bikin karya tuh tahun 2010 bersama dewa 19 oke menurut saya itu karya terbaik dewa 19 menurut saya aransemen terbaik bukan cinta manusia biasa nanti boleh di setel video klipnya oke tapi nanti kena ini kena klaim ini jangan jangan ya nanti kena bukan cinta manusia biasa tuh 2010 video klip bagus video klip menurut kita paling bagus aransemen paling bagus vokal paling bagus paling gak laku udah selesai kita butuh buku lagu juga disini? bukan cinta manusia biasa nanti kita bisa lihat 2010 jadi kita berhenti ternyata udah udah gak cocok udah sejak itu gak cinta lagi kamu dulu kan setiap tahun yang semua artis semua yang republik cinta tuh dikasih lagu satu-satu kan? iya iya termasuk duo maya gitu kasih satu lagu enggak oh iya kasih lagu juga waktu itu virgin dewa satu dewi-dewi satu aku tau banget aku kan pernah jadi juri sama-sama dengan iya mamamia ngomong aku mas target satu hit satu udah kelar uang udah mengalir 2007 itu mas 2007 itu ya 2007 itu ya jadi bener lu dan ya 2008 cukup bikin satu lagu satu lagu aja dan ya ini karena saya penggemar Raden Saleh ini Raden Saleh cuma mas wow asli ini dan? bukan dong printing kan ini printing iya beli aslinya gak mungkin ini udah 50 miliar oh iya aslinya gak mungkin jadi Raden Saleh itu siapa? Abus Saman apa? dia keturunan Arab kemudian Bustaman dia bin Yahya iya bin Yahya bin Yahya itu lagi top tuh aku di bin Yahya banyak seniman ada hubungan apa dengan Harun Yahya ini macam-macam bin Yahya itu banyak seniman dan dia akhirnya apa? menikah dengan anak bupati mana gitu ya iya dan kemudian dia jadi Raden Saleh iya Raden Saleh menjadi pelukis dapat biasiswa ke Eropa dia punya artis Nusantara yang pertama di beberapa rumah gitu sekarang gak ada pelukis sekelas dia? gak ada loh gak ada iya iya gak ada gak ada itu kelas dunia raja-raja Eropa dia yang lukis dia yang lukis semua gila gak? iya dulu kan belum ada fotografi kan iya belum ada fotografi dulu lukisan masih masih mother semangat dulu lukisan ini nya yang luar biasa iya berburu banteng berburu rusak hyper realis ya penangkapan di Penegoro itu dia yang buat tuh nah itu bapaknya mas tadi kan PB9 ini kan PB9 nih ini PB8 ini dulu yang raja jawa yang beli mersi pertama sekalanya PB10 PB10 ya sunggi luar biasa tuh the most richest king of java PB10 PB10 ya dulu kalau gak salah beli fort pertama ya ya kayaknya dia ditipu sama Swiss bank kayaknya dia nyimpen duit disitu udah selesai itu yang sekarang jadi kalau yang biayain yang biayain RKRI dulu ya kerajaan jawa pak PB10 sama HB9 makanya itu kapan dibalikin lagi ke mereka ya nah jangan-jangan Soekarno lupa bang hehehe hehehe oke oh ini bang ini ada yang perlu aku tunjukin nih foto sejarah juga nih oh udah lagi ruangan sih banyak banget ruangan nah itu bapakku tuh yang pakai kacamata yang mana 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 itu yang namanya eddy es mana eddy abdulmana eh lihat dong komando operasi tumpas G30S wihhh Surabaya ini 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 apa itu itu keeper oh ini eddy Ed van der Sar oh anak-anakmu seneng kayak gitu juga ya ini nonton di Rock You we will rock you we will rock you yang kita cerita nih lah tentang Queen saya lagi mau membuat musical play lagu-lagunya Dewa iya malu kita nggak punya ini anak-anak waktu kecil ya ini sih ini masih kecil ini baru sih ini fotonya waktu masih di penjara ini oh ini Ali Ali sama Fia ini masih di penjara foto ini hehehe kamu tuh sehat waktu di penjara kan iya 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 seger jadi isolasi mandiri kamu udah biasa ya kamu isolasi mandiri covid cuma berapa berapa hari iya 15 hari itu 7 bulan 11 bulan 11 bulan 11 bulan potong tahanan enggak 11 bulan 11 bulan itu dimana kan itu di Jordan Jordan apa namanya yang lupa apa namanya Petra bukan itu Petra kamu ke Petra di mana itu Petra kamu akan menggambarkan sebagai apa ini bapakku yang tadi kan di foto tadi kan semudanya ini ibunya ini bapaknya yang orang semudang itu anaknya color tuh yang color tuh yang color tuh yang itu tuh validasi color ade yang ini yang om aku tadi yang buat ngendong aku tadi itu Basuki Abdullah mas asli iya tapi tapi bukan oil ini kali ya water color water color kalau nggak itu udah mahal itu Jihan ini juga Jihan tuh si Allah seneng Jihan aku yang nyuruh oke aku dulu punya aku dulu punya ini Jihan bagus mas Padri nggak punya nih Jihan 70an nih aku dulu punya satu dan iya kayak gini ya 90an anakku takut karena matanya hitam iya anakku yang paling kecil Padri John banyak karena Jihan 90an ini 70an mas iya itu kan dia selalu matanya itu hitam tuh kucing aja dia ngelukis matanya di hitam itu menakutkan gitu Ali tuh penggemar MU ya kan iya oh deh sama tuh kamu nggak seneng bola ya kan nggak terlalu nggak terlalu wih kumbang cari ini Nuskan Syarif nih ini penyanyi Minang tuh top banget tuh dulu ada Nur Seha lagu Eli Kasim ya Eli Kasim ke terus Nuskan Syarif Nur Seha Nur Seha itu top dulu dengan lagu lagu itu Dane Ayam dan Lapeh ya dulu pernah dalam satu masa Indonesia itu banyak sekali lagu-lagu daerah yang menasional gitu ya termasuk Palembang apa tuh? lagu Palembang yang populerkan Arulans aku banyak tahu Minang sih Saru, Bayumi iya minang tuh Sainsaru Sainsaru yang nyanyi bing selamat kisa cinto nan lamo aku ngerti juga, dan itu lagu waktu aku vokal grup iya ini kumbang cari, Nuskan Syarif iya dapet gak cahayanya ini, lampunya mati sih anak matahani anak matahani anak matahani ini penyanyi cantik banget dan terakhir jadi istri konglomerat nih, iya rumahnya di kereta negara iya, iya buat aku bikin syuting perusahaannya itu, suaminya dulu punya perusahaan tanker kaya banget anak matahani dulu dengan bro Rie gila, kamu punya gini-gini sang kuryang, sang kuryang itu lagu yang gak tau di timur pajak di bas gitu waw 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 luar biasa ini maya sopa ini yang langka ini mas iya mana yang langka album bimbo pertama itu pertama ya iya itu album pertama bimbo ini bimbo pertama 71 mana syam ini syam ini syam kok ya gak tau tuh acil mana syam mana kayaknya ini jaka murko acil ini ini acil ini trio bimbo trio bimbo lagu-lagunya semoga saya tahu nih pinang muda oh legend nih melatih dari jaya giri melatih dari jaya giri melatih dari jaya giri flamboyan flamboyan yang pertama bimbo ini rekaman di malaysia mas ini rekaman di malaysia mas oh iya rekaman di malaysia itu yang lucu band-band indonesia banyak rekaman di mas ya bisa contana nih banyak rekaman di malaysia band-band indonesia itu dan rekaman di singapore dan waktu itu banyak menyanyikan lagu-lagu barat kan ini bayangin dia menyanyikan lagu el condor pasa lagu-lagu rasional ya lagu-lagu rasional ya iya once there was a love gila kemana punya giden trio bimbo jenya ini gak punya nih siapa bimbo jenya gak punya jangan-jangan ya itu gak punya siapa siapa Tantowi ya Tantowi ya dia banyak juga dapat oh ini empat nada ini legend nih ini 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 legend nih ya pengiringnya empat nada tapi bimbo bimbo waduh ini arianto segala macam tuh lagunya angin november angin yang bertiup di bulan november wah menunjukkan umurku banget deh hahaha hahaha waduh gak boleh deh ini Inparlina Inparlina oh legend wah bimbo kok banyak banget deh kasetnya gue udah 200 kali bang bimbo doang kasetnya bimbo republik manufaktur padahal bimbo tuh kok bahasa 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 Amerika tuh negatif negatif bimbo itu artinya pelacur iya jadi di bimbo itu artinya pelacur saya bingung dulu saya pernah nanyain ke bang Sam kita juga gak tau gitu kalau gak salah siapa yang ngasih nama bimbo itu bahasanya bahasa slang lah ya untuk menunjukkan prostitute itu namanya itu bimbo kok ini Indonesia lu bimbo lagi gila ya bimbo wah ini legend ini nyamin ini kok bang ben keliatan gak ya semua dilihat nanti di di retake aja iya ini ganti satu gak nyala iya wah ini salah satu penyanyi pop Indonesia terbaik Chris Simon ya pernah jadi main film hantu dulu wah gue ngeri banget tuh dikejar dosa tau apa gitu pernah ngewakilin Indonesia ke Indonesian apa musik pop festival di di budokan gue inget banget lagunya Renjana karya mas guru ini yang tanpa cover mas ini yang tanpa cover itu lebih-lebih gila lagi ya ini bing selamat ini legend juga bapaknya Hadi bing selamat ragunya bagus banget bing selamat pelawat kuartet jaya namanya tapi suaranya keren banget multi talenta ya multi talenta pelawat kemudian juga bintang film top kamu nonton film ambisi ya ya dan pernah nonton film ambisi wah itu harus nonton dan aku tujuh kali nonton ada bimbo ada kustu bersaudara musiknya ada ada ya ada bing selamat ada benyamin ada ana matovani ada dedy dan mudi dedy dan mudi enak itu film musikal pertama Indonesia saya pikir yang saya nonton ini dia Iskandar dia Iskandar itu ini anaknya Iskandar dan dia disebut dengan Connie Francis Indonesia dia nyanyi Connie Francis cocok ya ya cocok banget suaranya maka disebut dengan Connie Francis Indonesia gila sama dan ipunya lebih dari satu lagi ini dia Iskandar nih jadi kemarin waktu gue jadi diru Teferi dan gue panggil lagi ya lagunya dia itu potret sang kekasih gitu-gitu dan gue suruh dia nyanyi karya bapaknya Iskandar yang namanya Persembahanku Payung Fantasi itu karya bapaknya juga aku suruh dia nyanyi dia nangis loh dan oh iya pahing Fantasi iya jadi dia Iskandar itu jaman Teferi jaman dulu dia membuat karya musik yang top banget namanya Chandra Kirana dengan Elvas Yosieria itu dia Iskandar ya itu dia Iskandar oh iya oh itu telerama oh itu telerama salah salah yang kondukternya Isbandi yang lebih Chandra Kirana itu yang main piano cewek itu dengar iya iya si Dian Ape Dian Ape ya Dian Ape disitu ada Purwa ada Elvas Yosieria untuk pertama kali tuh paling top tuh Bang El ini Mertuanya Onja nih ini ya Mertuanya Onja iya Henny Purwonegoro Henny Purwonegoro Henny Purwonegoro Henny Purwonegoro ini legend nih penyanyi juga dulu membawakan acara anak-anak bersama Kak Seto wah cantik banget cantik banget Henny Purwonegoro Indo lah Indo lah pasti Belanda juga pasti masih ini legend nih Emilia Contessa penyanyi Banyuwangi dia dulu dianggap the best scrimmage of Asia jadi ratu jerit wah ini suaranya keren banget ini ibunya dari Denada ibunya dari Denada sekarang menjadi anggota DPR ini orang Banyuwangi orang ngosing ini saya suaranya suka banget dia nyanyi lagu never 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 Shirley Bassey lah ya Shirley Bassey banget ini Ernie Johan ini Ernie Johan ini Branda Lee nya Indonesia wah top banget sampai sekarang top dan dia seorang entrepreneur Black Brothers dong? oh Black Brothers ini Black Brothers band Papua ini menjadi agak kasus juga karena kemudian mereka berlari ke Belanda ya berlari ke Belanda dan ini berseteru dengan Demersis memperebutkan satu lagu namanya kisah seorang pramuria iya dia bilang karyanya dia tetapi itu diakui oleh Albert Sumlang ini Demersis ini ada Henki wah lagunya dia tuh Persipura Mutiara Hitam ya terus lagunya Kiamat diri gunung waduh tua banget gue Black Brothers Black Brothers waduh Emilia Kontesa ini Demersis nih Demersis nah ini band terbaik yang berasal dari dari Medan ini ada Rintu Arahap Erwin Arahap Albert Sumlang Reynold Panggabean Charles Huttagalung sama Charles Huttagalung yang suara wah itu top banget tuh ini ayah ini dong udah aku pernah cover mas gimana? semua bisa bilang sayang itu lagunya Rintu dibawain oleh Charles Huttagalung apakah artinya cinta tanpa kenyataan kalau kau memang dengar sayang padaku itu yang dinyanyi oleh Balawan itu ini aku udah cover Charles Huttagalung ini Erwin Arahap ini Rintu Arahap ini Reynold Panggabean Reynold Panggabean kemudian mereka dengan Kamila Balik bikin grup dangdut namanya Tarantula iya itu colak-colak lagu Wakuncar segala macam nah aku ambil dulu Rintu Arahap kemudian menjelma menjadi seorang komposer melahirkan banyak sekali penyanyi apa Melo Indonesia Isugianto Betaria Sonata iya kemudian Charles Huttagalung keluar bikin G&G namanya ya Erwin Arahap jadi ini yang masih hidup kalau nggak salah tinggal satu doang nih Erwin Arahap ini dari sini oke sambungannya ke nah sambungannya ke sini ini Reynold mereka menikap jadi ini Kamilia Malik sebenarnya jadi adiknya satu ibu eh satu bapak ya eh satu ibu dengan Ahmad Albar ya ya ini anaknya Jamaluddin Balik toko film Indonesia satu ibu ya satu ibu karena kalau ini kan bapaknya Jamaluddin Balik kalau Ahmad Albar itu bapaknya Shea Albar ini Reynold menikah dan mereka bikin band namanya Tarantula lagunya coba ceplas ceplas goyang senggol goyang senggol ya itu ini lagu dia semua nih ini juga nih Reynold dan Kamilia waduh wakun car waktu kunjung pacar wakun car waktu waduh gila ini lagi kan dan kita tidak tahu sekarang Reynold nya dimana nggak kabar ya nggak ganteng waduh keren banget Reynold pengambilan dan Kamilia Malik pernah dilukis sama Basuki Abdullah keren banget lukisannya wah dulu dia kalau main film tuh Kamilia Malik dulu main film tuh Kamilia Malik keren ya yang kemudian menikah dengan Hari Capri ya bikin persari gila dan koleksinya Tati Salemus DS gendeng ada yang beginian kan nggak semua di display Mas disini juga ada nih wah ini The Step ini band legend nih band legend ini bapaknya Baim ya iya ada Om Imran Baim siapa Mas? Baim ini Baim Wong bukan Baim Wong kan bapaknya Johnny Wong iya setik Johnny Wong terkenal di Hilton tuh iya di Peacock dia makan steak pakai nasi sehingga akhirnya dibikin menu sama apa sana itu di Peacock itu Johnny Wong orang udah tahu tuh bapaknya tuh 1970 The Steps nah dia juga menjadi band pengiring tuh pengiringnya Marini nah band ini tuh adalah penerus dari ada satu band yang punya orang Palembang namanya Arulan Arulan jadi yang punya tuh Arul itu bapaknya konglomerat salah satu yang terkaya Indonesia dulu namanya Bayumi nah kamu tahu gak orang yang punya 300 gitar vendor di Indonesia tuh Om Sarul itu itu Om Pudan oh iya oh iya oh iya itu Arulan dia nyanyiin lagu 300 vendor gila iya kamu Deloitte nah Deloitte ini sebenarnya band milik perusahaan Jakarta Lloyd ya jadi ini perusahaan pelayaran Jakarta Lloyd ini Deloitte ini Barce Van Houten ya apa Sam Suar ini keren ini lagu-lagunya dan ini band sangat terkenal di Malaysia ya kemarin saya sempat konser dengan mereka nyanyi berapa lagu dan band ini terhenti begitu Barce nya meninggal lagunya gila-gila nih the favorite the favorite the favorite Arianto ini Arianto Arianto AH schreiben yang pertama itu adalah Mus Mulyadi Haritos inni must Mulyadi brati residency ini must Mulyadi mulus mului di keluar diganti oleh Mami Islamet iya 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 yang bertuanya Ianyiyamis iya 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 i... oh aqupä Apaloudie haha is Haryanto waaah Bencerio jangan prabanyakan hahahahah Isaryanto tuh yang bikin lagu re ayo re gitu melaku-melaku neng tunjungan gitu ini favorit grup itu top banget lagunya mawar berduri mimpi sedih ya itu adalah band ini tuh ayo opo meneh nah lucu dak dan kamu ingat gak jaman dulu band yang legend itu ada lima Kuzplus, Panbers, Mersis, Favorit, Deloitte, lucu nggak ada masalah agama waktu itu jadi band apa kadang-kadang bikin Pop Kasida, band Kristen pun bikin Pop Kasida, ingat waktu itu ya, Pop Melayu, Pop Melayu bikin Pop Melayu, orang Jawa bikin Pop Melayu, iya orang Jawa kan masukan orang Jawa, Pop Batak, Pop Batak, tiba-tiba Pop Jawa itu yang paling top tuh adalah Edi Silitonga bikin ya, Romo Ono Maleng, padahal namanya Silitonga, Silitonga, jadi waktu itu hebat banget Indonesia itu, tiba-tiba Seabidin Aka gitu bikin lagu Kasidahan, Kuzplus bikin Pop Kasida, dan judul lagu sama Dan, bikin lagu Cinta Abadi, Cinta Abadi semua, ayah-ayah semua, aduh, kita itu menjadi makin tidak plural ya, ini Freedom of Rapsodia nih, siapa itu? Wah ini, ini band Bandung nih, ada Didi Dores, ada Soleh, ini Didi Dores nih, ada Soleh, ada Sarwono, Freedom of Rapsodia, Langka tuh, itu mantap juga tuh, Langka itu, Langka 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 langka, Ayo Dan, kita ngebahas siapa lagi Dan? Ari Kuzmiran, wuih, Ari Kuzmiran, ini Kiki Maria, Kiki Maria ini anaknya Suzana, anaknya Diki Suprapto ya, lagunya, wah aku tau nih lagunya Dan, Bayang-bayang jingga, Bayang-bayang jingga, gitu ya, ini bayang-bayang jingga, Bukan lagu itu Dan, yang lebih top lagi itu Dan, Ada lagi, kalau aku setahunya itu, nge-jazz soalnya, Wah ini, ini Dian Pramanaputra, ini gua suka banget, ini sempat jadi tetangga aku di Kemang Pratama, itu, itu legend ya, dia waktu itu pop kreatif, lagunya apa, kau seputih melati, ya, dari jauh ku memandang, tiba-tiba kau datang, ganteng gitu, dan dia punya kakak yang nguasain Brunei waktu itu ya, Henry Restu Putra, betul ya, Sopo, Sopo Mane, Elia Kadam, Ini adalah boneka dari India, Favoritku ini, Ini boneka dari India, Wah dengan suaranya, ini India banget, Kan karena dandut itu kan akarnya India, Ini cowoknya siapa dan, Gak tau, tapi enak juga lagunya, Ya, El Sitara, Ini lagu ini di Youtube belum ada, Gak ada, jadi kalau aku upload di Youtube ya, Royalnya gak aku, Wah, oh gitu ya, Ini Elia Kadam semua? Elia Kadam semua, Sopo di bawah nih, Aku penggemar Elia Kadam, Gak ada yang tau gak? Ini Mansur S ya, Elia Kadam dan Mansur S, Dia banyak sekali berdua dengan Mansur S, Gak ada yang tau nih sama Dany, penggemar Elia Kadam, Iya, kamu itu ternyata ya, El Sitara namanya, Ini, ini legend, Ini salah satu, Salah satu PH mahal nih, Geniusnya musik Indonesia, Dia pernah ngeluarin album, Semua alat dia mainin sendiri, Covernya didesain sendiri, Inilah Sakura, Sakura adalah, Dia main drum sendiri, Main drum sendiri semua, Dia dulu bergabung dalam Gypsy, Anak ini dulu main, Main drum sebenarnya, Iya, main apa aja bisa, Main apa aja bisa, Genius gitu, Sayang, banyak masalah narkoba gitu, Ganteng banget, Wah fansnya gila banget, Saya suka banget lagunya tuh, Barcelona, Iya, Terus, Waduh Sakura, Nada kasih, Nada kasih, Selangka keseberang, Waduh, Yang telah kata, kata, Oh ini, ini legend nih, Di antara kata, kata, Di antara kata yang terupakan, Ceng, 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 Nah ini juga foto-foto orang muda nih, Oh ini stop, ini ada Faris juga nih, ADMS, ADMS, Wah gila kamu punya gini aja, Ini Indra Lesmana aja, Ini juga lumayan nih, Ini two pieces, Covernya bagus, Ini Is Haryanto sama Haritos, Jadi dia, ini adalah sempalannya, The Favorit Band ya, Berdatuah, Wah ini legend, Udah jangan dibahas, Saya tadi waktu dengan Rian Demasib juga, Ini orang sangat luar biasa, Berasal dari keluarga musisi, Kakaknya adalah Bedili Kumahua, Rollies ya, Kemudian sekarang, Pernah punya Anbari, Punya penyanyi juga, Pernah punya namanya, Dengan ini country, Inilah orangnya tuh, Lagu-lagu patah hati, Dan chord nya itu country banget, Tidak patah hatiku jadinya, Dan ini juga seorang bintang film juga tuh, Tidak apa ya, Top ya, Lain lagi sama Kartolo Surabaya, Lain, Kartolo itu cak Kartolo, Aku juga ngerti, Tidak ngerti, Tidak ngerti aku, Kamu ujungnya kirun, Kan ini keren banget ini, Ini Lily Suriani, Ini Lily Suriani, Aku mau ngitip lagu-lagunya apa aja, Lain pak, Bunga mau, Telomoyo no, Keroncong Telomoyo, Wah ini, Ini gila lagu-lagunya dia, Sapu lidi, Buah pepaya, Keroncong Morisku, Jadi nih, Arhamad Kartolo, Ini Lily Suriani, Lily Suriani tuh legend juga, Lagunya dia tuh, Yang paling top tuh, Tiga Malam, Tiga Malam, Ku mencarimu, Dan Gang Klinci, Keren ya, Gang Klinci itu, Seolah-olah dibuat oleh Titi Puspa, Untuk ini, Karena badannya juga kecil banget, Ini sopok ya, Dan aku gak bisa ngomong, Ini sopok deh, Itu album, Itu album Deli Suriani, Tapi covernya itu, The Femils, Iya, The Femils, Iya, Dulu ada band-band wanita, Itu top juga ya, Ada Tiga Darah, Ada Tiga Darah, Ada Darah Pusbita, Darah Pusbita, Itu Titi Hamzah, Dan kawan-kawan, Ada The Singers, Sekarang Darah The Virgin, Yalah The Virgin, Ah, ini kakekku bang, Mana-mana, 1946, Oh, Yang tadi di foto nikah itu, Iya, Kelihatan Belandanya, Enggak dong, Ini bukan, Oh yang Darah, Oh iya iya, Dari Papa, Dari Papa, TNI kan, TNI, Ini TNI-nya, Ini siapa nih, Ini temennya, Satu, Heheheheh, Oh kawan-kawan tadi, Gila kalau itu, Ini gitu-gitu, Ini kayaknya gila-gila juga ini, Guru, Pus-pus, Bruri Pesulimah, Wah penggemar aku, Bruri Pesulimah, Penggemar itu, Enggak ada penyanyi yang lebih hebat dari Bruri, Tapi, Antik banget, Aku pernah jadi produser diri, Ampun-ampun, Ampun-ampun orang ini kelakuannya, Tapi suaranya enggak tergantikan gitu, Kus plus, Masya Allah dah, Ini dong, Kus plus, Ini dong, Sip-sipan berdua, Berdua, Umairama, Umairama tuh dulu punya nyirok, Pasal Taubah, Makanya, Dan dia sangat punya buja, Di purple, Tiba-tiba menjadi dangdut, Masih di Purnamani, Dia pernah duet macam-macam, Ini dengan siapa ya, Elvi Sukaisi, Ini pernah Raja Dangdut dan Ratu Dangdut, Elvi Sukaisi, Janda Kembang, Ya, Gila kamu, Lengkap ya dan, Iya, Gila, Umairama sungai, Nah dia ini, Ini baru mulai sonetani, Ya, Seng lagunya enggak bisa di, Django, Bisa di play disini bang, Bisa di play disini, Oh soalnya nanti kena lagi, Kena write gitu, Kena write, Rapper tuh, No Kus, No Kus, No Kus Woyo, Ini dia keluar dari Kus Bersaudara, Bikin, Oh No Kus, Iya No Kus, Ini Pop Layu, Ini Bapaknya Cica, Oke, Ini aku banyak nih, Ada 50 album nih, Teti Kadi, Teti Kadi, Eh ini apa, Bukan bukan Teti Kadi, Titi Sandora, Titi Sandora Muksin, Itu dulu duet terbaik Indonesia, Ada 50 album aku, Iya, Dulu tembang, Ada hatimu hatiku, Aduh, Nih, Musim Alatas, Suaminya, Ini keturunan Arab, Tapi ini orang Makassar, Ini orang Makassar, Habib itu, Wah pasangannya luar biasa, Titi Sandora, Titi Sandora berdarah Chinese, Ya sementara itu berdarah Arab, Dan mereka menikah, Ini duet, Salah satu duet terbaiknya Indonesia, Kayak Rosien Andres, Zaman itulah, Titi Sandora, Jadi David Foster itu di awal karirnya, Sangat ditolong oleh Barbara Streisand, Karena waktu itu David Foster belum mau top, Dia bilang saya harus punya arranger, Produsernya harus David Foster, Aku nonton filmnya kemarin, Lagunya ini ya Pak? Ah, mungkin The Way We Were? Bukan, 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 bukan Sometimes Nuna Mungkin? Keren banget, Wah kamu gila ada koleksi mud邊, Kalemnya tidak usah dengarin, Dan ini, Borri itu juga pernah nyanyi, Di Professional Group, Jangan Lupa Janjimu, Mimpi sedih, mawar berduri, angin malam, berembus angin malam. Dan aku sukanya dulu itu yang 70-an mas, 8 bulan udah gak suka. Iya, udah lain-lain lagi, cita terlarang. Musiknya udah gak beda, 70-an udah beda. Ini semua 70-an semua. Pernah nyanyi di New York. Ini gak tergantikan deh sampai sekarang. Ini Teti Kadi. Teti Kadi ini adalah sepupunya Isarianto. Wah, itu lucu. Lagunya tuh gila-gila kemana. Kau selalu di hatiku. Ini aku gak bisa ngomong nih. Karena Mas Abi itu adalah favoritnya Bapakku. Ini penyanyi Arap ya, keturunan Arap. Dan lagunya keren-keren banget. Orkestnya Kelanaria ya. Lagunya apa aja deh. Mustapha. Beban Asmara. Wanganlah aku kau lagu. Ini Bodekanar India. Oke. Janganlah aku kau lagu. Ini ternyata Bodekanar India itu Mas Abi. Mas Abi aslinya. Tapi bawahnya di Elia Kada. Elia Kada, di album ini. Beban Asmara itu ini nyanyi Lai Sdarriata. Tak sanggupku menahan. Beban kasih asmara. Beban kasih asmara. Teror, teror. Jangan dulu. Jangan dulu akordion. Bapak gue dulu pemain akordion, penyanyi dan... Lengkap akordion. Kamu boleh lengkap ya? Jadi, Ari Lasso lewat. Oslan Hussein. Oslan Hussein. Kelanaria kan cuma Kelanaria. Gila. Dia Mahmud. Yang Mustapha dia. Yang Mustapha. Yang Mustapha ini. El Cikoper, nggak tahu saya. Yang tahu saya El Cikome. Band Indonesia yang memainkan lagu latin. Gator Sunyoto. Ini juga enak nih George De Pretes. George De Pretes. Enak. Ini juga enak nih. Ini Keroncong nih. Sam Saimun. Sam Saimun. Keroncong itu dulu yang paling top itu kakeknya Harvey. Namanya Bram Titale. Itu disebut dengan buaya Keroncong. Yang gendeng lah budak. Torianto. Ini seorang. Ini Doobie Brothers. Doobie Brothers itu apa? Oh, who want to music. Iya. Ini Brat. Brat itu lagunya Eve ya? Iya. Ini aku suka sih mas. Pumburst. Pumburst. Kamu tahu nggak ini band dari mana aslinya? Dari mana? Kamu tahu siapa Pumburst? Lahir di Tarutung kalau nggak salah. Oh, Sumatera. Besar di Palembang. Kemudian membuat Pumburst-nya di Surabaya. Kemudian meledaknya di Jakarta. Oh. Sehari-hari mereka besar Palembang. Dan itu luar biasa tuh. Cinta remaja. Wah. Gereja tua lah. Itu dibuatnya di Palembang. Ini juga Abit juga terlangka. Wah, Abit God itu. Saya hidup sama... Saya dulu dianggap disebut dengan Abit juga. Iya. Saya dulu main gitar, pakai kacamata, menyingkan lagi. Leah, Kamalia. Itu DVD waktu itu. Kalau DVD kayaknya aku paling lengkap di Indonesia mungkin. DVD musik ya. Bukan film, DVD musik. Kamu itu keluarin ini juga. Ini CD, Mas. CD. Terus sebelum itu ada apa? Laser disc? Laser disc ya. Itu laser disc yang itu tuh. Semua punya? Musik tapi ya. Ya, musik toh. Nah, musik toh. Itu laser disc tuh semua itu bawah itu. 2. Ambil. Ambil, Mas. Toto! Kamu aja Toto, Dan! Ada, 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 ada. Ini udah Abad Ethical ya, Mas? Wah, ini, Dan, yang aku seneng banget, Dan. Aku dulu waktu kuliah di Stun, hanya mendengarkan lagu ini masih bisa belajar, Dan. Michael Frank. When the cookie jar is empty Antonio's song, Antonio Aduh Berarti Bang Kelly belum menghubungin aku nyanyi Underneath The Apple Tree ya? Nonton, nyanyi dong kan? Ada di videonya nih? Aku paling suka nyanyi dan kalau di panggung itu lagunya dia tau lagu apa? Apa? Salah-salah sayang orang jarang itu Loving you more and more One thing for sure I've been loving you more and more That for sure I've been loving you more and more Yeah for sure I've been loving you more More and more and more It's the real self Aduh, semoga aku diajak rekaman Muhammad Dhani Walaah, dibanding Mas Tanto lumayan banget Ini kenapa ya? Oh iya ini langka lah Langka itu Kenapa ini di gebrat maksudnya? Ya ini festival film Indonesia 77 Enggak banyak orang tau ya Benyamin S. itu memenangkan 3 Piala Citra Intan berdiri, berdiri si idul anak modern luar biasa Ya, mantan conductor bis Majalanya tuh udah susah nyanyinya tuh Majalanya tuh Gak usah dibahas lah Apa? Michael Jackson Oh iya Wah gila ya Ini apa? Poster film? Iya ini Out of the cloud Gak perlu tau sih Gua abungin nih kan One thing for sure Abungin nih Abungin nih Oh gak salah tuh Iya gak? Wah mungkin dibaliknya kali ya Ya dibaliknya ya Itu Jamie Hendrick Legend Itu salah satu gitaris terbaik Meninggal usia 27 27 23? Iya 27 Kan banyak sekali bintang-bintang hebat Meninggal usia 27 kan? Ya 27 Brian Jones Dia Janis Joplin Iya 27 semua Kemudian Amy Weinhardt Oh iya Itu sehingga ada namanya Club 27 Jadi bintang-bintang hebat Yang meninggal di usia 27 Termasuk Jimi Hendrick Ini Neil Diamond Lama-lama kok jadi Benz Leo gitu Ini salah satu musisi jester hebat Siapa? Iyalah Aunita Teresia Ini salah satu penyanyi pop Indonesia Zaman itu ya Penyanyi kecil, anak kecil lu Penyanyi Cili Ini dari Surabaya dan ya? Gak tahu aku Dan dulu ada penyanyi Surabaya namanya Apa? Monica dan? Rita Monica Rita Monica Mama ku ada tanya Dulu menang festival Rita Monica Kemana reku yuk? Ini dong seksi Siapa ya Melina? Baryam Bilyna Lagunya bagus banget tuh Kalau dulu aku jaman artis jaman itu Mungkin aku kalin Kamu pacarin mas ya? Pasti ini gak mungkin Seleramu banget Seleraku banget Tahu ya? Cinta dibalik noda Waduh asyad itu Patah hatiku jadinya Aduh Ini Indonesia semua si Bas? Ini yang aneh-aneh nih Wala nih Yang orang Kaya The Hand Oh The Hand Nah The Hand The Hand ini penyanyinya adalah Mus Bujiono Yang sekarang sok nge-jazz itu Lalu pop banget Kembar group juga ada Kembar group itu nama Yaakob sama Alex Ini The Hand Mus Mujiono Adiknya Mus Mulyadi Nah ini mas Mas Mus Mujiono Yang sketching Ini band Surabaya Ini band Surabaya Ini band Surabaya Ini band Surabaya Itu band Surabaya Kita gak lepas kaset sekarang mas Hahaha Ini Indonesia semua Mas Ini yang gila ya Pada suatu saat ada satu perusahaan Bandung ya Daneh Bandung ya Ya jadi Mengcompile Jaman itu masalah Hak cipta tuh gak ada urusan gitu Itu namanya Yes Ada Yes Ada Perinai Daneh Kamu kumpulin semua. Nah ini ada yang biru, ada yang orange ya, Dany. Kan koleksi ini masih Januari, Februari, Maret, April ini. Gila. Ini top 50, edal ke nomor dari... Ini orang Indonesia aja loh. Gila sama, Dany. Itu yang jazz tuh. Itu yang jazz. Dulu kita dengerin Pin Floyd gitu ya. Ini yang Indonesia, Mas. Rick Wakeman ya, Dany? Iya, ini yang Indonesia. Ini Indonesia semua? Semua Indonesia. Udah aku tata nih semua, Mas. Apa petikal? Ini yang ngebrisihin koreksi ini semua apa, Dany? Aku. Ini bimbo, Mas. Dari sini apa sini nih, bimbo semua nih. Bimbo, Tok. 100 album, Dany. Jadi kita harus berterima kasih dengan orang kayak Ahmad Dany gitu. Yang kurang kerjaan gitu, ngumpulan, gini-gini. Tapi ini akan menjadi bagian dari dokumentasi sejarah ya. Yang orang Indonesia tuh lemah banget dalam dokumentasi sejarah, minimal musik. Sejarah musik Indonesia nih? Dia hampir punya semua. Bubi Chen. Bilsaragi tuh? Bilsaragi. Bilsaragi tuh adalah penyanyi, apa penyiar Indonesia yang, penyanyi Indonesia yang lama ke Australia. Mas, tau gak nih? Ini Bangkit Sanjaya, ini penyanyi rock. Ya, daun-daun surga. Ya. Lebih biasa. Bibi-Bibi itu. Nyalip. Atik Sebe, Mas. Atik Sebe. Dia tuh dari Kediri ya. Atik Sebe Rayu, namanya masih Rayu loh. Ini penyanyi medok banget, tapi kalau nyanyi hilang. Masih gadis kali ya, Mas. Iya. Atik Sebe. Ini pernah menikah dengan Roni Sianturi. Masih gadis. Sekarang dia bermukim di Delaware. Delaware. Jadi udah bertahun-tahun di Amerika tetep Delaware. Orang kalau diajak ngomong saya, saya jangan diajak ngomong ke sejawa, udah lupa. Iya gitu. Padahal itu, aku medok, aku udah hilang ya. Itu orang Surabaya. Tapi kalau nyanyi, hilang. Kita bernama Sari, Sari medok. Lex Trio. Lex Trio. Jadi tiba pada satu masa, ada trio terbaik Indonesia Menang Festival gitu. Namanya Lex Trio. Ini Ambon-Ambon tuh ya. Kembar grup. Ini Alex dan Yaakob. Ini diorbitkan oleh Nomokus Woyo. Ya. Nomokus Woyo. Jadi ada dua orang. Alex sama Yaakob ganteng banget. Ya lagunya Frustrasi. Ini lagu yang paling legendnya Alex Yaakob. Aku dulu waktu SMA ya. Satu kelas pernah patah cinta semua. Lagu wajib kami itu Frustrasi yang. Cinta itu seperti kupu-kupu yang sedang hingga. Frustrasi satu kelas gitu. Frustrasi dulu kami selebrate gitu. Aduh. Miriam Belina. Mulanya biasa saja. Akhirnya biasa juga. Penyanyi jazz yang paling top Indonesia. Ini Margie Segers. Dan yang mengiringin itu adalah guruku. Inilah orang yang nyemplungin saya ke dunia entertainment. Namanya Ireng Maulana. Ya itu guru saya. Saya pernah menjadi manajernya Ireng Maulana setahun. Sebelum saya diambil oleh Ani Sumadi. Banyak sekali penyanyi yang ditopin oleh Ireng ya. 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 Dan beberapa nama lain. Ita Sutompul. Rinja Ma'in. Lisa Arianto. Nunung Wardiman. Nunung Wardiman. Itu penyanyi yang bisa bahasa Perancis. Kemanoana pakai. Dulu aku manajer Dan. Jadi. Dia tuh rajanya telat. Padahal tasnya dia pake jam itu loh. Kamu aku bilang. Nunung udah bawa jam. Masih telat. Udah meninggal ya. Udah lama. Dan bagus banget. Barusan gak mas. Udah cukup lama. 5 tahun enggak lah. Lebih-lebih. Lebih ya. Lisa Arianto. Ini anaknya Arianto. Yang kemudian menyanyi. Sekarang suaminya Profesor. Namanya Eko. Berdebu gak? Enggak loh. Dan punya lebih dari satu. Ngapain. Ada Maya Rumantir. Ya. Ada. Aduh. Bapak tau semua enggak? Ya. Tau enggak. Aku yang segininya tau. Apalagi yang udah tua. Tau enggak tau lagi lah. Jangan masalah usia lah. Hahaha. Norma Yunita. Norma Yunita. Itu kakek sakti. Menyanyi anak-anak. Itu jaman tuh ada Iramaya Sopa. Ya. Dan ini legend nih. Nur Abni Oktavia. Ya. Nur Abni Oktavia. Itu lagunya mendayu-dayu gitu ya. Dan top banget. Ini pertemuannya. Rintu juga nih. Lollipop. Ya. Nur Abni Oktavia. Lagunya. Wah. Top banget lah. Banyak. Siapa lagi yang punya dan? Hampir semua ada bang sini bang. Ratuno. Hampir semua ada disini. Nike Astria. Wih. Wih. Gila. Ini Alviso Kaisi semua nih. Alviso ya. Ini sudah apa ketika mas? E-E semua ya. Oh ini E semua. Emilia Fontesa. Eremi Kulit. Ini juga. Apa. Menjadi populer. Oleh. Tikus Endang tuh banyak banget. Tikus Endang tuh. Tikus Endang tuh. Salah satu penyanyi terbaik Indonesia lah. Berdiri bulu romaku. Henry Restu Putra. Ini kakaknya Dian Pramanaputra. Henry. Henry. Enggak. Tapi karir musiknya tidak sehebat. Apa adiknya ya. Ini Harvey Maleholo. Harvey. Pak Macan Festival. Kamu tahu nggak ya. Harvey Maleholo tuh. Dulu pernah wupsok festival di Tokyo. Dia dia mengalahkan dua penyanyi yang akhirnya jadi legend. Ya jadi. Waktu Harvey juara. Lagunya tuh Lady. Lagunya Mas Antonis Odibio. Lady. Dan yang dia kalahin sama waktu itu. Siapa? Bryan Adam sama Celine Dion. Jadi orang nggak pernah banyak tuh. Tahu yang fakta itu. Ya saya. Kalau saya bilang Harvey lu pernah ngalahin. Haha dia ketawa aja. Ya. Aduh. Imaniyar. Ini Imaniyar kan. Ya. Imaniyar ini dulu dari keluarga Said Kelana. Jadi bapaknya dulu adalah pemimpin band tentara gitu. Iwang Nur Said. Jadi keluarga itu dulu namanya The Kids ya. Ini anaknya dari Said Kelana namanya. Dulu Said Kelana itu dianggap. Siapa? Pemain trompetnya Amerika itu. Louis Armstrongnya Indonesia. Louis Armstrong Indonesia. Anak-anaknya dia didik. Kalau nggak salah di sekolahin homeschooling ya. Untuk menjadi itu. Dulu mereka bikin The Kids. The Kids itu Lydia Imaniyar sama Iromi. Kemudian sekarang ada Iwang segala macam ya. Mereka bikin The Kids. Hitang Yunas lain lagi. Hitang Yunas. Hitang Yunas itu desainer yang tiba-tiba menjadi penyanyi. Lumayan juga lagunya. Waktu itu lagunya yang top. Aku cinta padamu. Sungguh. Mesti kaku ulangi. Dari mulutku sendiri. Aku cinta padamu. Kasih. Di malam yang romantis ini. Dan dia adalah desainer. Hitang Yunas. Halo Om Itan. Ini kompilasi mas. Indonesia kompilasi. Khusus kompilasi. Khusus kompilasi. Gila ya. Simon. Ini namanya. Ini namanya. Act of Fuck. Musik Indonesia ini. Iya betul. Ini musik nostalgia karya Ismail Marzuki. Itu jenius musik Indonesia juga ya. Gujiwita Malam. Sabda Alam. Melati dari Jayagi. Eh Melati. Ditapal Batas. Aduh. 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 Ini. Aduh. Kris kaya tuh. Ini mendiang kris kaya tuh. Apa krumnya? Aduh. 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 Gendeng gak gendeng? Hmm. Oh iya lepas. Aduh. 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 Gendeng gendeng. Aduh. 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 Euh. Ya. Dan saya sangat menghargai gitu. Karena saya tahu banget bangsa ini sangat tidak menghargai dengan dokumentasi. Baik bak bak. Baik bak. Si equal. dan yang paling banyak menceritakan koleksi barusan ini ya Bar Hermie ini lawak Bang, ini lawak semua nih, ini lawak tapi ada yang lain disitu, ini yang kesukaanku ini Surya Group, Surya Group tuh yang itu ya, Jalal, Ester, Susi Sunaryo, sama Herikoko, Surabaya Iya, ini Surya Group semua nih, yang lain ada, disitu ada juga, WarCop Jadi dulu jaman-jaman pelawak itu dimulai oleh WarCop tuh, direkam gitu, dan ini salah satu yang lucu banget Kemudian Jalal itu main film, namanya Inemplayan Sexy Ada poster juga, ada poster juga, dengan Doris Callabout, wah dulu kita ngelihat Doris itu kayak apa gitu Sekarang denger suara aku banget nih Bang Ini Frederick Jalal, sebenarnya nama aslinya itu Ayub Jalal, Ayub ya Dan? Iya Ayub Jalal Saya sampai susah bernapas gitu, melihat koleksinya sama Dani Masih banyak koleksinya, Buku, Soekarno gitu, tapi hari ini kita batasin musik dulu Jadi sekali lagi kita harus berterima kasih dengan orang-orang seperti Dani, Fadlizon, Tantowi Yahya, orang-orang yang Dan banyak lagi ya, Rian Demasif Banyak lagi Dani, kolektor-kolektor yang punya kecintaan yang luar biasa Dan ini sebenarnya lebih dari museum ya Dan? Jadi semoga dialog ini bermanfaat, ya untuk, dan Anda hari ini kita sengaja gak perlu ngomong politik, gak perlu ngomong tentang budaya Ya, sama Dani itu ditantang ngomong apa aja masuk Ya ngomong agama gitu Tapi saya bilang, Dan kita ngomongin tentang yang sisi lain yang barangkali orang tidak banyak memotret sama Dani Bahwa dia punya kecintaan yang luar biasa terhadap benda-benda sejarah gitu Dan yang mengagumkan adalah koleksinya tentang musik Saya gak pernah melihat barangkali orang yang punya koleksi yang lebih lengkap dari ini gitu Ya, dengan beberapa format sekaligus Terima kasih Dan Ya, kita, kami senang membicarakan sebuah proyek, ya beberapa proyek besar untuk Dewa dan untuk Ahmad Dhani Ya, doakan semoga ini berjalan Dan lagi-lagi untuk membuat sesuatu mungkin juga sejarah yang belum pernah dibuat di Indonesia Ya, oke, bye-bye, terima kasih